726 Pesilat dari berbagai perguruan silat di Kabupaten Pekalongan, bertanding di kejuaraan Pencak Silat Tapak Suci Open 2023. Kejuaraan ini digelar sekaligus untuk mempersiapkan bibit atlet Pencak Silat untuk bertanding di tingkat yang lebih tinggi, yakni di Ajang Pekan Olahraga Daerah atau POPD tahun depan. Kejuaraan dilaksanakan sejak 20 hingga 22 Oktober 2023 di Gedung Serba Guna PDM Pekalongan. Pertandingan dibagi ke dalam beberapa kelas, mulai dari usia dini hingga kategori dewasa dengan total 74 kelas pertandingan. Karena ini adalah kapasitas open yang kebelian. Yang pertama dari usia 300, ini alhamdulillah 700 lebih mendekati 800 persen. Dari mana saja? Ini kesadanya dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, ada yang dari peminan. Ini semua perguruan? Semua perguruan? Saya melahirkan atik-atik di Kabupaten Pekalongan dan masing-masing pada umumnya. Karena ini diikuti oleh usia-usia pelajar terutama untuk penyiasiapan Kabupaten Pekalongan. Usianya sesuai dengan Kabupaten Pekalongan. Kejuaraan Tapak Suci Open ini juga sekaligus menjadi sarana para pesilat dan pengurus perguruan silat untuk saling bersilaturahmi untuk bersama memajukan silat di Kabupaten Pekalongan. Harapan saya sebagai kondisi, itu harapannya dengan masing-masing terbuat, bisa lebih semangat lagi, bisa semakin kegiatan-kegiatan semacam ini, bisa dilakukan setiap perbuat. Jadi akan lebih apa yang terlihat, investasinya, dan bisa menembangkan Kabupaten Pekalongan. Terima kasih telah menonton!